Intro Motor Matic memang tidak bisa lepas dari perhatian Terutama motor kelas 160cc yang memiliki desain semakin menggoda Tahun ini segmen ini kembali diramaikan dengan kehadiran pemain baru yang menarik Dan seperti apa bentukan dari pendatang baru ini? Apakah benar-benar mampu bersaing? Yuk sama-sama kita tonton sampai habis Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys Selain memiliki bersaingan yang cukup ketat Antara pabrikan yang kini kuasai pasar seperti Honda Yamaha dan Suzuki maupun Kawasaki Matic pendatang baru ini hadir dengan desain memadukan elemen-elemen dari Honda ADV dan X-HDV Dia adalah Bristol ADX160 Untuk bagian depan dan desain headlampnya sangat mirip dengan Honda X-HDV Sedangkan panel instrumennya menggunakan layar TFT yang luas dengan tampilan warna-warni yang menarik Untuk urusan ruang penyimpanan Bristol ADX160 Untuk urusan ruang penyimpanan Bristol ADX160 Seperti Honda ADX160 Pada sektor kaki-kaki dan suspensi menggunakan velg 14-in dengan ban 110x80 dan suspensi USD bagian depan Sedangkan bagian belakang dipasangkan velg 13-in Untuk ban belakang 130x70 dan suspensi sub-tank ganda Dilengkapi dengan sistem pengerewan cakram Untuk kapasitas mesin Motor ini memiliki tenaga 15 dk pada 8.500 rpm dan torsi 13,55 nm pada 5.500 rpm Dengan kapasitas tanki yang cukup besar Yaitu mampu menampung ban bakar hingga 11 liter Untuk dimensi motor ini panjang 1970 mm Lebar 700 mm Dan tinggi 1240 mm Dengan bobot 137 kg Untuk urusan harga Bristol ADX160 ini tidak tanggung-tanggung Meskipun berdatang baru Motor ini dibantrol sekitar 40 juta rupiah Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!